Bebankan kementerian keuangan, saya minta impress ke presiden, tidak berhenti berdebat, saya ambil semua. Bisa itu? Teman saya dia, dalam banyak hal, di KN apa gitu. Kalau saya kagum, kalau di kabinet menangkan masalah apapun yang boleh bisa menjadi sederhana bagi dia anggaran negara-negara. Sehingga saya percaya dia menteri keuangan terbaik, tetapi akses dari bawah tidak masuk. Sehingga, saya sampaikan hal sebagai berikut. Data agregat, berikutnya, halaman berikutnya. Data agregat transaksi keuangan, ini, ini. Transaksi keuangan yang Rp. 349 triliun itu dibagi ketidak tiga kelompok. Satu, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai kementerian keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya Rp. 3 triliun. Yang benar Rp. 35 triliun. Ya, nanti di, dia nanti, anda datang nanti anda ambil. Kemudian, transaksi keuangan mencurigakan yang diduka melibatkan pegawai kementerian keuangan. Itu, besarnya Rp. 53 triliun. Plus sekian. Kemudian, transaksi keuangan terkait kewenangan kemenyan keuangan sebagai penyidik, tindak pidana asal, dan TPU yang belum diperoleh data. Sebesar Rp. 260,1 triliun. Sehingga jumlahnya Rp. 349 triliun. Fix. Nanti kita tunjukkan suratnya. Nah, ketika ditanya ke Bumentir, Bumentirnya kaget. Karena tidak masuk laporannya. Karena yang menerima surat by hand itu, ya orang yang ada di situ yang bilang ke Ibu Sri Mulyani, Ibu, sudah ada surat itu. Kata PPATK, ini suratnya. Baru dijelaskan, tapi beda. Ini laporannya pencucian uang di bidang biaya cukai, lalu yang dihitung pajaknya sedikit dong. Jadinya. Berapa yang terlibatnya? Yang terlibat di sini, jumlah intikitasnya itu dari Kementerian Kawan 491 orang. Jangan berbicara Rafael misalnya. Rafael, sudah ditangkap, selesai. Loh, di laporan ini ada jaringannya. Bukan Rafael, yang Rafael selesai, sudah ditangkap, itu kan bidananya. Bukan tindak-tindak pencucian uang. Kalau saya ketangkap korupsi, Loh, istri saya, anak saya, ayah saya, apalagi perusahaan cangkang gitu. Kan banyak itu entitasnya. Nah, yang kasus 189 itu, saudara, adalah, ya, itu untuk 15 entitas, tapi hanya dikeluarkan satu entitas. Padahal di laporan kami, 15 nih, ini, ini, ini. Lalu diambil satu, ini sudah selesai pajak katanya. Nanti dicek, saudara. Jadi, di situ. Kenapa 200? Betul 200. Yang sampai ke Kementerian Keuangan. Karena yang 100, itu disampaikan ke LHA lain, tapi terkait dengan pajak dan bea cukai. Cuma langsung dikirim ke LHA. Jadi 300 yang terkait dengan itu. Gimana salahnya? Kan tinggal kita katakan, ini, ada yang diserahkan ke Kementerian Keuangan sebagai penyidik, ada yang langsung ke polisi, ke KPK, ke Kejaksana, dan macam-macam. Itu, urayannya kan ada di situ. Yang, ini, jumlah LHA, yang Kementerian Keuangan 200, yang Kementerian Lembaga 1, ke Kemahdian ke Aparat Penegak Hukum 99, tapi itu semua terkait dengan pajak dan cukai. Saudara. Jadi jumlahnya, 349, 874. 187. Ia, tetapi supaya diingat ya, bahwa ini agregat. Saya tidak mau menyebut, kalau bukan agregat, itu sebabnya sebenarnya, saudara. Halaman berikut. Karena pengertian ini, pada tanggal 20 Maret, kami bersepakat dengan Menteri Keuangan untuk tidak. Ribut-ribut. Karena kesepakatannya begini, Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA. Waktu itu sudah. Sudah oke. Yang diduga di PPU dari PPRTK, baik menyangkut pegawai Kementerian Keuangan, maupun pihak lainnya. Seperti yang telah dilakukan oleh dirian pajak, yang telah berhasil. Malah kami mengatakan, dari banyak itu kami menemukan, Menteri Keuangan itu sudah berhasil mengembalikan 7,0 triliun. Ya. Untuk pajak, ya karena dihitung pajak, dan dihitung pencucian uang, 7,8 triliun untuk pajak, dan dari biaya cukai, masuk 1,1 triliun menjadi 8,11 triliun. Yang kembali dari laporan-laporan 349 ini. Sekali lagi 349 itu, saya diminta menjelaskan, betul-betul oleh Presiden, jelaskan kepada rakyat, melalui gedung DPR, bahwa TPPU itu artinya itu. Beda dengan korupsi. Nah, orang tidak mengerti bedanya, lalu, Menteri Keuangan Korupsi itu, tidak ada. Ini laporan TPPU. Saya yakin Bu Sri Mulyani itu, saya tahu betul. Sampai dia nangis, di televisi, diwancarai Rossi, diwancarai Andino ya, nangis, saya tahu dia hatinya hancur. Dia bilang, akan sekor baik ini ya no. Ya, saya tambah datanya. Terima kasih.